Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload oke tanpa banyak bahasa basi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya di episode sebelumnya, Zian meminjamkan tempat latihannya kepada Xiyan sebelum memasuki ruangan pelatihannya Zian, Xiyan sudah dapat merasakan energi yang merembas dari dalam ruangan saat ini dia lalu membuka pintu ruangan tersebut aktivitas energi di dalam menara yang sangat luar biasa Xiyan lalu keheranan saat dia melangkah ke ruangan pelatihan tersebut Xiyan lalu berkata, energi yang sangat kuat tingkat kekayaan energi yang ada di tempat ini setidaknya lebih dari 10 kali lipat besarnya dibanding ruangan pelatihan kelas tinggi di tingkat kelima ucap Xiyan Zian menjawab, tentu saja kalau tidak orang-orang itu tidak akan iri melihat ini Xiyan pun mengangguk dengan gembira dia berkata aku akan segera berlatih ucap Xiyan singkat cerita, 5 hari penuh Xiyan sudah berlatih memasuki ruangan pelatihan nomor 1 Zian datang sekali selama 5 hari manfaat dari 5 hari latihan Xiyan secara alami adalah membuat auranya menjadi semakin padat dan kuat dan doki di tubuhnya pun juga menjadi lebih halus dari sini Xiyan sudah cukup untuk melihat pencapaian pelatihan Xiyan selama 5 hari ini jika dia ditempatkan dalam situasi normal mungkin Xiyan tidak akan memiliki efek seperti itu bahkan jika dia berlatih selama 1 bulan penuh setelah 7 hari di masa pelatihan Xiyan di ruangan peringkat nomor 1 akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan secara kebetulan dia bertemu dengan Xiyan yang telah menunggunya di sana 7 hari pelatihan sudah cukup untuk mengejar hampir 1 bulan pelatihan gelombang doki di dalam tubuhnya menyebabkan seluruh tubuh Xiyan seperti dipenuhi dengan kekuatan ruangan pelatihan nomor 1 memang jauh lebih cepat dibandingkan dengan ruang pelatihan biasa melihat Xiyan yang berlatih sangat keras Xiyan pun berkata kamu memang orang yang gila siapa yang akan berlatih dengan cara seperti ini lalu tiba-tiba benang kabut merah pucat gelombang mengalir di tubuh Xiyan dan itu berubah menjadi energi yang sangat kuat mengalir di dalam jalur kinya tiba-tiba suara ledakan terdengar energi yang semula tenang di dalam ruangan pelatihan tiba-tiba bergetar sesaat kemudian Xiyan lalu berkata mengapa energi di bagian dalam menara menjadi jauh lebih liar dan ganas ucap dari Xiyan suara para tetua tiba-tiba bergema di seluruh ruangan menara mereka berteriak semua siswa di dalam menara cepat tinggalkan menara ini dalam waktu 10 menit ke depan sementara Xiyan terkejut Xiyan pun berkata sepertinya sesuatu telah terjadi di menara ini lalu Xiyan bertanya apa yang terjadi tiba-tiba suara yellow terdengar di dalam hati Xiyan yellow berkata energi di dalam menara menjadi lebih liar dan ganas saya pikir ini karena Fallen Heartflame Fallen Heartflame tanya Xiyan dan dia langsung tercengang saat mendengar ini bukankah guru mengatakan bahwa setidaknya masih ada beberapa bulan lagi sebelum ini terjadi jangan bilang bahwa Fallen Heartflame memperontak lebih cepat saat ini yellow kemudian menjawab dari situasinya sepertinya ini belum sepenuhnya meletus itu seharusnya sedikit lebih besar dari Fallen Heartflame namun dari penglihatanku menegaskan bahwa apa yang saya katakan itu benar paling lama setengah tahun atau setidaknya 2 hingga 3 bulan dari sekarang Fallen Heartflame di dalam menara ini akan bangkit sepenuhnya pada saat itu kesempatan kita untuk merebut Fallen Heartflame mungkin akan datang karena situasi ini Xiyan harus segelap pergi kalau tidak mungkin akan membuat dia terseret ke dalam beberapa peristiwa tak terduga lainnya yang mungkin akan terjadi akhirnya Xiyan melompat turun dengan cepat bergegas keluar dari ruangan pelatihan nomor 1 saat dia meninggalkan ruangan tersebut energi panas yang mengerikan mengejar ke arahnya menyebabkan wajah Xiyan merasakan semacam rasa sakit yang berapi-api Hai Xiyan kamu baik-baik saja ucap Lin Yan saya baik-baik saja Lin Yan kemudian berkata aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi situasi seperti ini belum pernah terjadi di dalam menara sebelumnya lalu Xiyan melihat sekeliling dia lalu berkata api tak terlihat itu seharusnya tubuh asli dari Fallen Heartflame kan kekuatannya memang menakutkan jika tidak disegel kemungkinan itu akan menghancurkan menara ini Lin Yan pun hanya bisa terdiam mendengar perkataan dari Xiyan kemudian Xiyan mengikuti Lin Yan dengan cepat meninggalkan menara yang mengalami kerusakan semakin besar Xiyan lalu berkata aku ingin tahu apakah sesepu dari Akademi Dalam akan mampu menekan pemberontakan dari Fallen Heartflame kali ini jika memungkinkan saya membutuhkan beberapa waktu tambahan untuk persiapan jika tidak mungkin saya khawatir saya harus bertindak sekarang hanya saja jika dengan tergesa-gesa seperti ini peluang saya untuk sukses kemungkinan tidak akan tinggi ucap Xiyan Yolau lalu berkata tenanglah pemberontakan Fallen Heartflame kali ini dianggap tidak terlalu kuat selain itu sesepu dari Akademi Dalam ini juga bukan orang yang biasa dengan sesepu yang mengambil alih Fallen Heartflame ini akan mengalami kesulitan untuk memecahkan segelnya ucap Yolau Lin Yan lalu berkata ayo pergi Xiyan tidak ada gunanya terus tinggal disini para tetua akan menyelesaikan masalah ini akan tetapi sepertinya Xiyan enggan untuk pergi Lin Yan hanya bisa tersenyum dan menatap tak berdaya ketika dia melihat Xiyan tidak mau pergi Lin Yan lalu berkata kamu bisa terus tinggal jika kamu mau saya akan kembali dulu hehehe tapi ingat jika kita bertemu di pertandingan ketika kompetisi besar peringkat kuat dimulai 6 hari kemudian kamu harus melupakan aku jika aku harus menahan diri aku tidak akan menahan diri ketika aku melawanmu ucap Lin Yan Xiyan memusatkan seluruh perhatiannya kepada menara sepertinya sesepu telah menang Xiyan lalu merasakan Fallen Heartflame menjadi sangat tenang dan sunyi dengan semua sesepu akademi dalam yang berada di dalam menara akhirnya dia bisa mempunyai waktu yang cukup untuk benar-benar dia menjadi siap ketika waktunya akan tiba Fallen Heartflame akan meledak tiba-tiba muncul orang tua yang menggenakan jubah putih dan memiliki janggut putih yang membuat Xiyan terkejut adalah bahwa dia orang yang sama ketika dikejutkan oleh pil tanah yang telah dibuat oleh Yellow di pegunungan saat itu Xiyan yang terkejut seketika dia bertanya hei tuan bolehkah saya tahu mengapa anda menghalangi saya lelaki tua itu lalu berkata kamu seharusnya melihat dan merasakan aktivitas dari dalam menara lebih awal jika saya menjawab bahwa saya benar-benar melihatnya apakah orang tua ini akan melakukan semacam perbuatan kotor seperti membunuh seseorang untuk membungkam mereka agar rahasianya tetap terjaga ucap Xiyan dalam hatinya mungkin begitu pentingnya Fallen Heartflame bagi Akademi Dalam benar-benar terlalu besar oleh karena itu tidak heran jika Xiyan memiliki pikiran seperti itu lelaki tua itu kemudian berkata kamu harusnya Xiyan kan dikabarkan bahwa ada hubungan yang sangat samar antara kamu dan api surgawi saya pikir alasan kamu dapat merasakan situasi yang tidak biasa ini kemungkinan karena api surgawi di dalam tubuhmu ucap lelaki tua itu saya memang merasakan sedikit namun tampaknya ada lapisan segel khusus dari menara ini perasaan itu tampaknya menjadi sangat kabur di luar menara ucap Xiyan lelaki tua pun menjawab kamu tidak perlu khawatir saya tidak punya niat jahat untuk menghukumu atas kesalahan apapun namun saya ingin mengingatkanmu untuk tidak memberitahu orang lain tentang masalah yang ada di dalam menara ucap lelaki tua itu tersebut masalah di dalam menara tidak akan sampai ke telinga orang kedua ucap Xiyan kemudian lelaki tua itu kembali berkata aku sepertinya bisa menjadi cukup akrab denganmu hanya saja aku belum memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu kamu benar-benar menjadi sumber kecemburuan orang lain karena kemampuan mengendalikan api surgawimu pada usia yang dini seperti itu Xiyan tersenyum dan berkata bolehkah saya tahu nama anda tuan? Xiyan merasa sebagian besar 10 dalam akademi di dalam ini memiliki kekuatan yang ada di sekitar kelas doang akan tetapi sepertinya kekuatan lelaki tua di depannya jelas jauh melebihi mereka lelaki tua tersebut lalu menjawab saya Syukian kepala di antara para tetua biasanya mereka memanggilku sebagai tetua pertama dan ternyata benar dugaan Xiyan Syukian kembali berucap Hey Xiyan kamu mungkin bisa merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa di menara sejujurnya saya akan memberitahumu bahwa memang ada beberapa masalah yang terjadi di dalam kami saat ini masih dapat menekannya untuk sementara waktu namun ini bukan solusi jangka panjang oleh karena itu saya berharap kamu akan membantu akademi dalam di masa depan ucap dari tetua utama Syukian lalu menjawab kekuatan semua tetua saja tidak bisa menekannya apalagi aku yang hanya memiliki kekuatan doling kecil apa gunanya aku ucap Syukian kamu yang memiliki api surgawi adalah seseorang yang tidak bisa diukur berdasarkan kekuatan biasa kamu juga tidak perlu takut belum ada kepastian apakah kami akan membiarkan kamu bertindak hanya saja saya mencari jalur tambahan jika skenario terburuk terjadi di masa depan ucap tetua utama mendengar hal itu Syukian hanya bisa tersenyum dan menganggukan kepalanya saat tetua utama berbicara seperti itu Syukian pun berkata baiklah saya akan melakukan yang terbaik kata-katamu ini memang membuatku yakin ucap tetua utama Syukian bergumam dalam hatinya sebenarnya aku ingin fallen heart flame apakah anda akan memberikannya tetua utama lalu berkata kembali saat ini menara sudah mulai tenang tetapi masih banyak upaya lain yang diperlukan untuk mengatasi ini aku tidak akan terus menahanmu disini selain itu masih ada 4 hari lagi menuju kompetisi besar peringkat kuat kamu harus bekerja lebih keras kamu mendapatkan manfaat yang cukup besar jika anda bisa masuk 10 besar ucap penetua utama 10 besar adalah semua orang yang berada di puncak doling bagaimana saya bisa masuk dengan kekuatan saya dari seorang yang baru saja memasuki kelas doling ucap Syukian kamu anak kecil yang licik jangan beri aku tatapan bingung itu aku tahu betul seperti apa kekuatanmu meskipun ada beberapa kesulitan bagi anda untuk mengalahkan Liu Qing dan yang lainnya selain Liu Qing, Lin Xiuya, Yan Hao dan beberapa orang yang dapat saya kenal saya khawatir orang yang tersisa akan mengalami kesulitan bersaing dengan anda dalam pertempuran sebenarnya selain itu kamu mungkin saya yang tahu apa yang sedang terjadi aku yang tua ini telah berada di dalam akademi dalam selama bertahun-tahun orang jenius semacam apa yang belum saya lihat ucap penetua utama Syoyan lalu berkata baiklah saya juga mempunyai kerjaan lain yang harus dilakukan Syoyan berkata dalam hatinya orang tua ini benar-benar mempunyai kekuatan yang luar biasa bahkan Yun San tidak bisa dibandingkan dengannya dia memang layak menjadi penetua utama dari akademi dalam ucap Syoyan dalam hatinya lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya akankah Syoyan menjadi juara di pertandingan kuat selama 4 hari lagi dan bagaimanakah keseruannya lalu akankah Syoyan dapat merebut Fallen Heart Flame dari akademi dalam dan bagaimana yang akan terjadi selanjutnya nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian dan jangan lupa like, komen dan segala macem yuk kalian the best banget dan nanti gue usahain buat upload sehari 2 video ya cuman yang belum tau jadwal update silahkan follow IG gue ya infonya disitu nanti misalkan setiap jadwal jam 19 itu jam 7 malam gue selalu upload 1 video untuk 1 hari untuk saat ini ya nanti misalkan kalau ada perubahan jam tayang misalkan kayak kalau udah 2 video gue bisa upload nanti perubahan jam tayang infonya ada di IG ya jadi yang misalkan mau info lebih lanjut silahkan follow IG gue oke terima kasih semuanya dan salam sehat selalu dadah Assalamualaikum